Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keinginan saya untuk berkunjung disini sebenarnya cukup lama Melihat aktivitas Mas Faiz yang dulu alumni Jogja Mengalami proses perubahan, proses konversi yang luar biasa Dari seorang aktivis, mahasiswa menjadi aktivis disa Ketemu dengan saya lama di Jogja sekitar 1998 Saya nama Abdul Muhaymin Lebih mudah saya dicari di Google Tulis KH Abdul Muhaymin Sudah ketemu sekian ratus item tentang siapa saya Dan siapa yang membuli saya Bahkan saya termasuk 200, saya cari jejak digital saya Saya termasuk orang 200 orang yang halal darahnya katanya Karena apa ya, karena saya berkolaborasi Saya bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat Terutama masyarakat-masyarakat yang tersisi Baik lewat LSM LSM saya namanya SHIP Social Health Education Environment and Peace Itu bergerak di bidang emergency response Saya di Aceh dua tahun Aceh saya tutup Saya kerja sama dengan Perancis Saya tutup Gantian saya mengurusi Gempa Erupsi Merapi Kemudian di Sinabung Jadi di Sinabung saya punya program Membantu membuat rumah dari Bambu 150 Kemudian di Sepuluh Saburai Jua Itu membina masyarakat miskin Itu kamu cari petanya aja gak ketemu Jadi udah Itu pulau terluar Dari NTT kita berlayar dengan kereta cepat 6 jam Kalau kita ke selatan agak ke barat 3-4 jam itu sudah sampai Christmas Island Itu adalah Kepulauan milik Aussie, Australia Itu kerja-kerja saya Sebetulnya kerja pokok saya ya mulai ngaji Karena saya punya pesantren Yang ter Itu sebenarnya pesantren besar namanya Nurul Umah Dulu yang mendirikan saya Muridnya ada 500an lebih Terus saya mendirikan pesantren khusus mahasiswi Namanya Nurul Umahat Nur itu Cahaya Umahat itu Ibu-ibu Karena semua perempuan S1 dan S2 Itu pekerjaan pokok saya disitu Nah saya Melihat ada prospek dari apa yang sudah dikonsolidasikan oleh Mas Faiz Lewat Anda sekalian Mungkin prinsipnya sangat mudah kalau dari pesantrenmu Al-harokah barokah Kalau kamu bergerak berbuat Pasti ada barokahnya Nah sekarang hari ini kan orang lebih suka entertainment Sepeda sehat ke sana Lari sehat ke sana Yang namanya Berbuatnya berbuat real di masyarakat Dengan segala permasalahannya Dan kita belajar Di samping belajar Apa persoalan-persoalan masyarakat Jangan dianggap masyarakat bodoh Sebetulnya masyarakat punya kemampuan Apa ya Kecerdasan kolektif itu ada Dan kecerdasan kolektif itu lebih unggul daripada Kecerdasan personal Potensi kecerdasan kita dari sekian banyak fenomena itu Sebetulnya hanya 6 persen Sampai 9 persen untuk orang jenius Yang di luar ini harus ditangani bersama dengan kecerdasan kolektif itu Nah disitulah artinya Al-harokah barokah Kita bekerja yang barokah Itu ketika kita bisa mengkonsolidasikan masing-masing kemampuan Nah ini kemampuannya disini Coba dicatat Diidentifikasi Terus ketika di pelabangan kita menemukan ABC Jangan dibiarkan diperhatikan Nah diperhatikan Maka saya itu kan tanya Ketika kamu menanam gelor itu Sampai mulai dari masa pembibitan Kemudian menjadi bibit Itu harus teridentifikasi Sampai mungkin kalian perlu tahu Sebetulnya Gelor itu umur sekian itu Akarnya berapa? Berapa meter? Kalau perlu itu diteliti Dan bukan perlu diteliti Lewat ya bacaan-bacaan sekarang tersedia di Google Sebetulnya manfaat apa itu? Akar gelor itu apa saja Ketika dia menghasilkan daun yang sangat luar biasa Kandungan ingredientnya Dengan kandungan-kandungan penyihatan Itu saya yakin Akar yang pertama kali menyerap Kemudian dibawa ke atas Ada proses Fotosintetik dengan daun dan Itu pasti akarnya juga akar hebat Kita kan kadang-kadang Hal semacam itu malas Kalau orang Jawa itu Ya bekerja itu harus titen Sampai kamu tahu sedetail-detailnya tentang Pohon kilor Ini pohonnya Kamu tahu sedetail-detailnya Nah itu Jadi jangan sekedar Nanam tinggal lungo Itu kalau kita bekerja di masyarakat Dan kita bisa cerdas Lewat Menggali kemampuan-kemampuan masyarakat itu Dan kita kembangkan Nah Tentu ketika bergerak Itu tidak cukup Sebuah rutinitas Tapi kita harus inovatif Misalnya Saya disini Saya lihat Iklimnya cukup bagus Penanaman sudah cukup baik Sebetulnya sekarang Kalau kita kreatif itu sangat mudah Untuk menarik Orang luar Katakanlah kita punya lahan Ditata Landskippingnya yang indah Desainnya yang indah Tanamnya aja pohon amaris Bunga amaris Ya Pohon yang warnanya bagus itu Diviralkan di medsos Sekarang orang Berwisata itu Kan Kebutuhan untuk selfie tinggi sekali Dengan keindahan bunga Yang mencolok Lalu ada ruang-ruang Untuk Selfie Itu Pengenalan pertama Nanti dikembangkan Produk-produk Misalnya Kita mau ke tempat selfie Itu Jalannya seperti ini Dibuat sedemikian rumah Kalau perlu Terus pinggir-pinggir jalan Ditanami Pohon jambu Jenis tertentu Orang berjalan disitu Sambil metek pohon jambu Nanti dibayar per kilo berapa Itu bisa Jadi Potensi desa Sebetulnya Jauh lebih Memungkinkan daripada Kalian kerja di kota Paling di kota apa toh Tukang batu Ya memang Instan Sehari dapat 75 Sampai 100 ribu Sampai 120 ribu Tapi kan gak Gak bertambah pengetahuan Gak bertambah jaringan Kemudian kemandirian kita terganggu Lalu kita Hanya menunggu Orang undang kita bekerja Kenapa kita gak menciptakan Lapangan kerja Yang menyenangkan Itu kira-kira Pengantar saya Jadi Kuncinya Alharokah Barokah Kalau anda berbuat terus Pasti nanti ada barokah Kadang-kadang kita itu kan Males Banyak yang Satu contoh Cucu kemenakan saya Itu hanya tamatan Tamatan SMK Terus dia mendirikan Lembaga Apa itu Usaha Namanya Sweda Tapi Dia Dia kreatif sekali Itu sudah Dua kali ini Dia yang membuat Piala Presiden Tapi bukan dari besi Tapi dari kayu Yang ditata Sedemikian rupa Akhirnya dia kemarin Dibawa ke Jepang Kemarin dibawa Pada tamatan SMA Tapi dia kreatif Kemarin dia Didatangi Menteri Hartarto Terus diuntang Untuk jadi pengbicara di Bali Dari Rumahnya jelek lah Tidak Tidak harus Kalian Nyewa di kota Dengan puluhan juta Di rumah Tapi kreatif Dia saya suruh Karena dia juga Punya jaringan Mobil Itu apa Mobil Besar itu Eh Kamu buat Aksesoris Untuk pecinta Mobil Motor besar itu Apa Coba kamu cari Piston Piston Dipotong Dipotong Jadi apa Jadi asbak Tapi khusus Bagi penyenang Motor-motor besar Dari piston Yang harganya Hanya 20 ribu Dia buat Dipotong Di aksesoris Harganya bisa jutaan Kok Itu loh Jadi Kreatifitas Jadi bekerja Kreatifitas Menambah pengetahuan Bacaan-bacaan Penting Saya kira itu Pengantar saya Sekarang Apa saja yang menjadi Masalah di lapangan Dengan saya Tidak harus Tanya Saya terbiasa Diskusi dengan Profesor Tamu-tamu asing Dengan saya itu Ngeyel Boleh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa